Oke, kengkauan drummer sekarang di sebelah gue ini ada Om Gilang Ramadan Dia ini musikus senior dan juga drummer senior Oke langsung aja, halo om Pertama, saya mau nanya Om Gilang ini di acara Kumpul ID ini Ngapain sih om, apakah performer atau mau lihat-lihat aja gitu? Segala Semuanya ya om ya? Semuanya Tapi yang paling membuat saya senang melihat drummer-drummer anak-anak muda Yang juga dulu nyamuk sempat belajar sama saya Dan mereka sudah aktif sekali Dan ini salah satu impian saya dari dulu untuk meramaikan dunia drum di Indonesia Sehingga saya melihatnya sekarang menjadi ramai sekali Itu adalah sebuah impian saya dari dulu menunggu puluhan tahun saya Membina murid, membina drummer-drummer Tapi ini acara seperti ini gak gampang juga untuk merealisasikannya Untuknya dengan persahabatan dan persahabatan di seluruh drama di seluruh Indonesia Sehingga menjadi ramai seperti ini Dan saya pun ikut serta performing juga menjadi lebih semangat juga Setelah saya ikut serta merealisasikan acara juga Tapi dengan tim-tim yang lebih muda dari saya Mereka bisa lebih merealisasikan acara ini Nah oke om Kalau untuk kesibukan om Gilang sendiri di tahun 2018 Ya kesibukan ngedrumnya apa aja nih om? Cukup banyak selain masih dengan grup prakata saya Dan untuk mengembangkan tempat pendidikan drum saya di seluruh Indonesia Dan juga berkesinambungan dengan melahsarikan musik-musik tradisional yang ada di Indonesia Jadi cukup lumayan banyak Tapi ya nomor satu memang sekarang ini Anak-anak saya mulai besar juga Itu juga yang saya mau simpan tau juga Nah terakhir ya om Harapan om Gilang dengan diadakannya acara kumpul ID ini Untuk kedepannya apa? Nah saya kedepannya mungkin dengan banyak komunitas drummer di seluruh Indonesia Mereka menginginkan Saya membantu juga untuk merealisasikan acara seperti ini di kota-kota lainnya Itu dengan senang hati itu saya Mudah-mudahan bisa ikut serta membantu rekan-rekan drummer drummer di seluruh kota Oke terima kasih banyak om Gilang Itu sekian wawancara dan interview gue sedikit dari dengar Apa? Ada yang lupa? Mungkin saya sebagai ketua yayasan dari Indonesia drummer gitu Mungkin telah yayasan tersebut akan bisa lebih membantu lagi kepada orang-orang umumnya Ya dari kebutuhan sosialnya dan lain-lain Terima kasih banyak Ya itu dia tadi wawancara dan interview gue dengan om Gilang Ramadan Mau lihat lagi akan ketemu dengan drummer-dramer siapa lagi? Ikutin terus bahasa drum Oke kengkawan drama Sekarang di sebelah gue ada Kak Tigor Nainggolan Dia ini salah satu orang yang bikin saya juga bisa main drum Iya gitu Iya 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 Nah oke nih Kak Tigor Nah kakak ini ngapain sih disini? Main kak? Atau dateng? Atau ada acara apa gitu kak? Saya disini sebenarnya pengen beli semua drum ada yang disini Cuman saya yang budgetnya gak ada Jadi saya disini kerja aja Enggak-enggak Saya kebetulan panitia dari Kumpul ID 2018 ini Terus kak abis gitu Kesibukan kakak buat ngedram di tahun 2018 ini apa ya? Apaan aja tuh kak? Kesibukan 2018 ini lebih ke ngajar, klinik, sama ngeband Nah nih kak, terakhir nih kak Kalau gitu harapan kakak dengan berlangsungnya acara ngumpul ID ini Buat perdraman Indonesia itu ke depannya gimana? Yang pasti dunia drum Indonesia semakin maju Terus namanya kita komunitas drummer ya Komunitas drum Harapannya semua komunitas itu bersatu Jadi gak ada lagi saing-saingan di antara komunitas Itu aja yang paling penting sih Oke Nah itu tadi Wawancara ngobrol-ngobrol dikit dengan Kak Tigorna Inggolan Terima kasih telah menonton